Pada hari ini saya berserta rekan-rekan melaksanakan kegiatan rutin operasi di sekitar wilayah Sidoarjo. Pertama kita melihat ada motor dengan ban yang kecil, bannya tidak standar tanpa spion. Spionnya mana? Rumahnya di mana? Dekat. Bannya kecil dan standar. Bisa disuruh telpon, ada yang ditelepon suruh ke sini bawain spion? Ini gak bawa surat-surat, surat-suratnya di rumah? Ditindak aja. Kalau menurut saya mungkin mereka dengan modifikasi motor, dengan ban kecil, mungkin biar dibilang gaul dengan gaya anak muda sekarang, bila nanti terjadi sesuatu, mungkin kata-kata gaul itu tidak akan ada artinya bagi mereka. Ini motornya kita bawa ya ke Polres. Polres mana? Polres Sidoarjo. Sekarangnya kecil, kenaiknya apa? Iya, tapi motornya ini ditahan. Karena ini tidak sesuai semua. Enggak, enggak itu. Apa, enggak? Suratnya ada, STN-nya? Ya, STN-nya nggak ada, tetap aja motornya diambil. Karena ini kan nggak sesuai. Bannya kecil. Nanti kalau kamu mau ngambil, bawa banyak sekalian, dibenerin di Polres, baru kamu boleh keluar. Suka tidak suka, motor ini akan kita bawa ke Polres. Eh, Mas. Tidak lama kemudian, ada rekan kami yang menemukan motor yang benar-benar berisik dan perotolan. Waduh, pembalap kamu ya. Pedanya salah apa ini? Teman saya, iya. Teman kamu telpon, suruh ke sini. Surat-suratnya mana? Surat-suratnya. Surat-suratnya, Pak. Surat-suratnya, Pak. Kamu dari mana? Dari sekolah, Bu. Ini motor? Motor teman kamu? Teman saya, Pak. Surat-suratnya? Di teman saya, Bu. Di teman kamu? Iya, Bu. Kok bisa? Motornya dikasih ke kamu? Tuker-tukeran sepeda, Bu. Tuker-tukeran sepeda? Dia mau kerja, Bu. Ini motor nggak standar sama sekali, perotolan nyenek, kalau kamu mau. Dukeran saya itu, Bu. Dia kan kasihan, Bu. Kerjanya agak jauh, Bu. Terus? Saya kan masih teman, Bu. Jadi kan saya pinjamin, Bu. Mungkin ini lebih gaul dari yang pertama, tapi gaulnya ini kelewat gaul. Ini di tindakannya, Mas. Di bawah, motornya. Pak, jangan di bawah dong, Pak. Harus di bawah ini. Ayo, Pak. Ikut saya jalan aja, Pak. Enggak, ini motornya harus di bawah. Motornya harus di bawah, karena udah, motornya biarin aja sini. Motornya taruh sini. Ayo. Kalau misalnya modifikasi begini kan jadi ribet. Ujung-ujungnya, yang susah dia-dia juga. Hele, nyalaan oleh. Kamu dengerin di sini. Bunyinya apa? Elem boleh lepas? Ya, elem boleh lepas. Ya, elem boleh lepas. Menurutmu gimana? Seharusnya diganti. Nah, diganti. Bagaimana ga harus ditahan motor ini? Kenal potnya bermasalah. Banyak kecil. Gak ada sepionnya. Semuanya gak ada standar. Kalau kamu mau ganti, habis kamu tidang, bawa seluruhnya yang standar. Baru motor ini bisa keluar. Kalau menurut saya sekarang, anak-anak muda sekarang banyak menggunakan protolan ini mungkin karena perkembangan zaman dan gengsi. Sebenarnya itu salah. Boleh bergaul, boleh bersaing, tapi secara sehat. Tidak dengan unjuk gigi, dengan bagus-bagusan motor. Oh, motor bodoh, motor protolan saya lebih keren. Itu tidak. Tidak harus dengan itu. Tidak jauh dari situ, saya melihat ada dua anak kecil mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm. Gak bawa helm. Gak bawa, saya enggak apa-apa. Kau ke helm. Kamu kan gak pake helm. Ya, maaf. Ya, dia dimaafin sama ibu, dimaafin. Tapi peraturannya harus diterusin. Biar ingat terus, ya. Harus ditegakin. Kamu mau ditilang, kan? Ya, tapi harus. Jangan kenapa. Jangan kenapa. Iya, tapi kan kamu gak pake helm. Ya, maaf, saya. Surat-suratnya ada, Kak? Ada di rumah. Di rumah. Gak pake helm, surat-suratnya gak ada. Terus gak mau ditilang. Saya lupa. Iya, lupa. Makanya biar ingat, ditilang. Anak ini mungkin juga bagaimana caranya supaya bisa dilepaskan. Jadi ngeyel aja. Jadi saya juga gemes. Ya, saya gak ngeyel. Cuma maafin, saya. Iya, saya maafin. Tapi tetap silang. Kalau pulang jatuh-jatuh apa, saya? Pulang nanti gampang diantarin sama bapak polisi. Gampang jatuh, gampang. Mau pulang sendiri, ya. Mau pulang sendiri, naik angkot, ya kan? Kalau gak mau diantarin. Kalau pulang pada saya, ya. Ya gak bisa, sepedanya kan dibawa. Ya, ditilang aja ya. Hilang aja. Namanya siapa? Loh, kok gak mau? Ayo. Kalau gak mau, nanti diantarin ke rumahnya. Kalau gak mau, diantarin. Pilihannya diantarin ke rumahnya sama motornya. Motornya mau dibawa ke Polres, ditilang, apa mau diantarin pulang? Tapi gini, aku mau minta maaf ya. Makanya saya mau antarin. Kamu antarin aku pulang, tapi jangan. Pakai keluaran uang gitu. Jangan mau diantarin. Loh, gak pake. Siapa yang minta uang? Bener. Iya, siapa yang minta uang? Loh, sekarang kamu gak bawa surat-surat. Kamu sudah melanggar semuanya. Terus kamu ditilang gak mau. Iya, mau ditilang, tapi jangan pake uang. Ditilang gak pake uang? Iya. Loh, kamu kan kalau ditilang, kamu bayarnya ke pengadilan. Jangan gitu dong. Loh, kok jangan gitu? Aku mana? Pada saat motor itu mau dibawa, tetap aja dia jangan dibawa motor saya. Memang heboh. Tapi ya lucu aja saya ngeliatnya. Anak ini ngeyel, tapi ngeyelnya uring-uringan sendiri gitu. Gak pake uang. Mas, katanya ditilang gak pake uang. Gak pake uang. Siapa yang minta uang, gak ada yang minta uang. Kok kamu banyak alasannya sih? Bulet aja dari tadi. Iya, bener saja. Nah, ayo. Kamu rumahnya katanya dekat, tau-tau jauh. Di mana rumahnya? Di mana? Di sana. Tapi pake... Pake gak pake uang, siapa yang mau minta uang? Iya, tidak. Iya, makanya dijelasin di sana. Dengan waktu yang lama, dengan eyel-eyelan, anak ini saya ajak bicara, masih ngeyel. Ya, kamu pulang sana. Ayo. Kamu pake apa, saya? Ya, pulang naik angkot. Ya, aku jangan pulang. Kamu pake apa, saya mau pulang-pake apa, saya mau pulang-pake apa. Loh, motornya harus disita. Iya, kan. Itu ya, pulang. Ya, udah. Sekarang kamu pulang, kamu bawa. Kamu pulang, jangan di polisian. Kamu sekarang pulang, motor disita, dan mau akan dibawa ke polres. Ayo, kamu pulang serang. Ngeyel aja kamu dari tadi. Buat itu, kita berhasil mengamankan tiga buah motor yang tanpa surat-surat. Selanjutnya, kita kembali melaksanakan kegiatan patroli. Melihat dengan perkembangan zaman ini, gaya hidup, lifestyle, dengan anak-anak muda zaman sekarang, dengan kegaulan mereka. Nah, seharusnya dengan motor-motor yang tidak standar itu, dengan bannya kecil, spangnya dimodifikasi, TNKB-nya dimodifikasi. Menurut mereka, itu gaul dan keren. Tapi, menurut aturan, itu tidak gaul dan tidak keren, dan itu salah. Marilah kita sadar akan pentingnya berlalu lintas yang baik dan benar. Terima kasih.